Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Di bagian timur Laut Iran, ada sebuah kota kecil yang berada di dataran Gersang dan Berangin, sekitar 30 mil dari perbatasan Afganistan. Kota ini memiliki peradaban kuno yang menciptakan beberapa kincir angin tertua di dunia yang sudah berumur sekitar seribu tahun. Kincir angin ini menjadi inspirasi bagi kincir angin lainnya dalam peradaban manusia. Menara lumpur yang tegak kokoh selama berabad-abad menunjukkan kecerdasan luar biasa orang Iran di masa lampau. Penduduk kota ini memanfaatkan angin kencang sebagai sumber energi melalui kincir angin sederhana yang kemudian dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dari sini, penggunaan kincir angin itu tersebar luas ke Timur Tengah, Asia Tengah, Cina, India, hingga ke seluruh kawasan Eropa. Namanya adalah Nastifan, sebuah kota yang berarti, sengatan badai. Nama ini diberikan karena kota ini memiliki angin yang sangat kuat. Kecepatan angin di kota ini sering mencapai 120 km per jam di tengah musim semi. Selama musim panas, angin itu bertiup sangat kencang selama tiga bulan dan menyebabkan bencana badai. Namun dengan adanya kincir angin yang tampak tua ini, masyarakat di Nastifan dapat hidup dengan aman. Ada sekitar 30 kincir angin yang tersebar di Nastifan dengan tinggi antara 15 hingga 20 meter dan semuanya masih berfungsi dengan baik hingga hari ini. Kincir ini biasanya disebut asb, yang terbuat dari kayu, tanah liat, dan jerami. Kincir angin Nastifan dibangun di sisi selatan kota ini. Menara ini memiliki dua bagian utama, yaitu menara penangkap angin di bagian atas dan ruang bawah tempat penggilingan. Menara penangkap angin memiliki lubang vertikal ke arah utara wilayah kota yang memungkinkan menara ini menangkap angin dan mengalirkannya ke baling-baling vertikal di tengah struktur. Kemudian, bilah kayu buatan tangan ini akan berputar bersama tiupan angin dengan putaran yang cukup kuat yang kemudian mengirim energi untuk menggerakkan batu penggilingan di bagian bawah. Dalam prosesnya, saat kayu kincir angin ini memutar batu pada ruangan yang terbuat dari tanah liat, setiap kincir angin memiliki delapan ruang berputar dengan masing-masing ruang berisi enam bilah vertikal. Ketika ruang mulai berputar oleh kekuatan angin, poros utama pada kincir yang terhubung dengan penggilingan biji-bijian gandum akan ikut berputar. Kemudian getaran yang dihasilkan oleh putaran tersebut secara perlahan akan menggerakkan biji-bijian dari wadah penampungan menuju penggilingan biji-bijian. Lalu hasil akhirnya, biji-bijian itu menjadi tepung. Sistem sederhana ini dapat menghasilkan sekitar 150 kg gandum. Pada kincir ini terdapat tangki di atas batu untuk memasukkan biji gandum. Jumlah gandum yang mengalir dari tangki ke lubang batu diatur oleh tekanan serta kecepatan angin, sehingga penjaga kincir tidak perlu mengontrol seluruh proses penggilingan ini. Selain itu, kincir angin nastifan juga dapat digunakan untuk memompak air dari sumur. Dengan demikian, kincir angin ini memiliki dua fungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menggiling bahan makanan dan memompak air. Sementara itu, dindingnya berfungsi menghalau serangan angin yang abrasif. Lebih dari itu, kincir angin ini juga menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan adaptasi yang sangat hebat dengan mengubah tantangan pada lingkungannya menjadi sebuah kemungkinan yang menguntungkan bagi mereka. Sejarah kincir angin paling awal diakini bermula di Persia, sebuah kawasan yang kini disebut sebagai Iran. Persia bahkan telah menggunakan sistem kincir angin untuk memompak air pada sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sementara itu, kincir angin dinastifan diakini didirikan selama dinasti Safawiyah. Namun demikian, kendati kincir angin ini didirikan pada dinasti Safawiyah yang berlangsung selama abad ke-15 hingga abad ke-17. Tetapi rancangannya masih sama dengan rancangan kincir angin pada abad 5 Masehi. Desainnya mengandalkan tiang-tiang horizontal yang menyangga antara 6 hingga 12 layar persegi panjang dan dimanfaatkan untuk industri tradisional penggilingan, baik tebu atau gandum. Hanya saja cukup sulit untuk menemukan sisa-sisa penggilingan itu. Namun, contoh terbaik dari rancangan awal kincir angin semacam tersebut dapat ditemukan dinastifan. Pengetahuan tentang teknologi kincir angin yang menyebar ke seluruh dunia melalui Iran ini diadaptasi secara berbeda di tempat lain. Yang membedakan antara kincir angin nastifan dengan kawasan lain, terutama di Eropa, adalah pada sumbu turbin kayu. Saat ini, kincir angin yang menjadi kebanggaan kota nastifan ini dirawat dan dijaga oleh Ali Muhammad Etebari yang memperkirakan bahwa bagian-bagian kincir ini telah berusia seribu tahun. Pada tahun 2002, kincir angin ini terdaftar sebagai situs warisan nasional oleh Departemen Warisan Budaya Iran. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!